Uh, masih hujan, hujannya awet, ini sekarang gue mau ke ULTRAK, ULTRAK, di mana, bilangnya gue nggak tau deh, ULTRAK, ini gue mau cari makanan Indonesia, kebetulan di sana ada makanan Indonesia yang terkenal, namanya Anisawarum. Hohoho, lihat tuh sepedanya. Di sini sama di atas tuh, ini parkiran sepedanya gila, ini sampai ada yang jatuh tuh, itu di atas ada lagi. Gila ya, banyak banget sepedanya. Jadi Amsterdam ini Belanda lah, Belanda ini terkenal dengan ramah dengan pesepeda, makanya di sini orang-orang banyak yang menggunakan sepeda, ramah lingkungan lah dengan sepeda. Banyak banget, gila tuh. Sampai di atas atas, tiga tingkat malah, ada lagi tuh sebelah sana tuh. Ini gue sekarang lagi di stasiun sentral Amsterdam. Nah gue lagi nunggu kereta, kereta gue 10 menit lagi, gue jadi mau ke ULTRAK. Jadi warung Anisawnya itu adanya di ULTRAK. Jadi gue lagi nunggu di sini. Sebentar lagi, 10 menit lagi lah, keretanya datang. Sekarang gue mau menuju ke Line 5. 5B, go ke arah Rotterdam Sentral via ULTRAK. Jadi dari sini nih. Ini dia penampakan stasiun sentral Amsterdam. Ada burung juga tuh. Gue udah di kereta, sekarang lagi belum jalan 5 menit lagi. Jadi perjalanannya sekitar berlepas setengah jam kalau nggak salah, tadi gue mau lihat. Ternyata hujan juga di sini. Hujannya merata. Sekarang gue mau naik bus ke tempat warung Anisawnya. Ini dia, gue naik nomor 120. Kayaknya di sini malah parah nih di ULTRAK. Di Amsterdam tadi gripisnya cuma sedikit, masih hujan sih. Di sini campur angin, anginnya kenceng. Wah, salah milih tanggal. Gue pikir di sini cojnya bagus. Ternyata lebih parah daripada Skotlandia. Aduh. Malah dingin pula lagi. Padahal dari stasiun busnya sini, ke warung Anisawnya itu udah dekat. Ya jalan kaki 20 menit lah. Ini karena hujan aja nih. Naik bus 3 menit. Kata Google Maps ya. Kalau cocoknya bagus sih gue jalan kaki. Ini jalan kaki 20 menit mah. Basah kuip gue nih. Bawa bajunya juga nggak banyak gue kan. Namanya juga backpackeran. Sekarang gue mau jalan ke ininya, warung Anisaw. Tadi gue bastoknya sebelah sana tuh. Nah ini Google-nya bilang katanya jalan dari sini ke warungnya 9 menit. Ini udah cuaca dingin kan winter. Ditambah lagi anginnya juga. Makin dingin. Wow. Ini mana nih? Masih depan lagi katanya sih. Kayaknya gue masih nyebrang. Lalu disini. Lalu disini. Soalnya di Belanda ini. Ini surganya makanan Indonesia. Restoran Indonesia. Di sini banyak banget. Cafe lah. Warung lah. Warung Indonesia. Cafe Indonesia. Restoran Indonesia. Dari yang murah sampai yang mahal ada di sini. Jajanan pasarnya pun ada. Nah kalau di UK. Itu mahal. Kalau di London. Eh restoran Indonesia tuh cuma ada di London. Di Inggris. Di Skotlandia nggak ada. Di Skotlandia cuma waktu itu yang gue pernah tuh. Apa. Ngevlog di Edinburgh itu. Malaysia punya. Ada menu Indonesia sih. Cuma nggak begitu banyak. Nah kalau di UK. Eh di Inggris. Itu restoran semua. Itu mahal. Makanya gue jarang gue. Kalau ke Inggris tuh jarang makan makanan Indonesia. Soalnya mahal. Cafe nya. Nah ini gue udah sampai di. Pertokoan nih. Pusat. Pusat Pertokoan. Kayaknya sih nggak jauh nih. Kayaknya di daerah-daerah sini nih warungnya nih. Kayaknya itu deh sebelah sana deh. Tidak. Tidak. Pertokoan. Tidak. 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 Coba gue bantu ini. Gue tolongin nih. kardusnya terbang dia gue tolong ini ini kenceng there you go no worries ini dia ini dia wah lihat tuh menunya enak banget halo halo selamat siang selamat siang mbak apa kabar baik sehat mau makan disini boleh sendiri apa nih bisa banyak minumnya ada menu padang juga ada boleh dong padang spesial iya ini Jojo datang nih shopping nyobain sini di spotlandia oh iya ini modong Anissa ini terkenal sampai UK nih makanya menyobain nih minumnya pak ada cendol cendol dong boleh cendol cendol ini modong eh rendang oh ada ah oke oke siap siap ah banyak juga ya ada ada bauan boleh dong tau isi dong pastel juga boleh tuh ini ada mpeng juga gue buah mau beli mpeng mantep loh banyak pilihan ini di inggris mah gak ada ini ada telur balado ini rendangnya ada berbagai macam terendang mantep banget ada daging bali ada gulai ada bakmi tuh ada nasi kuning nasi goreng ini ada gorengannya juga pastel gelangnya gak ada aku lupa pahain bang kalau itu pahain nasi panas bukan deh itu lo kastel ya pak itu jajan paket lo kastel kastel sama sawitik kastel sama bawah kastel jajan paket lo kastel ini enggak nih jajan koreng ini enggak ini enggak udah gede sih lah hahaha ini gue pesan cendol minuman gue gue mau nyobain nih lama banget gak makan cendol luar kali ini lagi oh my enak ayah halo enak bisa bahasa indonesia belum ini dia warung 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 amissa menu-menunya ini dia ada pakotannya juga ada gadu-gadu tuh ada nasi kuning ini apa lagi nih oh ada sate ayam mie soto ayam ada juga lalu lengkap yang ada lengkap cuma tempatnya kecil dia cuma ada berapa meja 1,2,3,4,5 meja gak begitu banyak mejanya ini tahu isinya udah datang aku tezer dulu makan tahu isi dulu ya kan cuma ada cabainya 2 enggak 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 makan cabainya cabainya dulu enggak tahu isi dulu ya kayaknya tahu duluan gue makan ya, baru capek tausnya juga sama kayak di indonesia, ini orangnya putermasak jago nih ini warung Anissa ini memang sudah terkenal di Eropa di UK aja sudah terkenal dia soalnya banyak yang bilang teman gue kalau ke Belanda jangan lupa mampir ke sini warung Anissa mantep nih gue pesen pastel lagi tadi jadinya petasnya dua, pastel sama toisi wah ini spesial punya nih si padangnya nih ada apa nih? ada rendang ini ada apa nih? oh ini apa namanya nih? apa namanya? baging juga kalau nggak salah ini apa nih? coba rasain oh gudeg ada gudeg ada turur balado don singkong ada terong wah lengkap nih mantap nih sampai malam nih gue mau makan makanannya bener-bener enak 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 cendolnya juga enak sekarang balik ke hotel kamu sedang lagi gue mau ngejar bis lagi sama kereta ini makanannya enak banget gue rekomendasi banget warung Anissa itu murah totalnya gue tadi 42 euro sekalian take away ini nih gue take kue kripik kripik kayak balado gitu sama kue lapis totalnya 42 euro itu gue pesannya tadi nasi padang spesial sama es cendol 2 terus sama kerupuk enak banget makanannya spesial nasi padang itu juga menu-nya tadi banyak kalian lihat sendiri tadi ada rendang ada telur balado terus ada apa tuh ada daging apa tuh namanya lupa gue tadi yang kering gitu terus ada terong sayurannya juga banyak enak menu-nya banyak mungkin kalau nanti lo berteduh dulu deh mungkin kalau apa gue gak pesen gak makan apa wih sama ini juga tadi gue makan sama apa pastel sama tahuisi lumayan banyak kan 42 euro ya kan aja lah hujannya ini anginnya nah sekarang gue mau ke bus station oh iya overallnya gue rekomendasi banget kalau kalian ke Belanda sain mampir ke warung Anissa enak banget selamat menikmati